Halo Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya Fena Liza. Berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Kita ikuti informasi pertama. Pemirsa, bingung akses siaran TV digital? Warga masih bertahan pada siaran analog? Sesuai dengan edaran dari pemerintah pusat, tanggal 2 November ini seluruh siaran analog dihentikan dan migrasi ke siaran TV digital. Namun sejumlah warga di Kabupaten Minahasa masih bingung proses migrasi dan perangkat pendukung untuk menangkap siaran digital. Salah satu warga desa Koka Kecambatan Kembes mengaku sudah mengetahui siaran analog akan dipindahkan ke digital. Tetapi masih bingung cara mengakses siaran digital sehingga sampai saat ini masih menonton siaran analog. Setelah saya sih belum tahu persis semuanya karena itu baru lihat dari informasi melalui media sosial. Tapi kalau untuk media, TV yang untuk dari digital itu, itu belum juga tahu persis. Kalau itu yang seperti bagaimana, karena itu kan sebelumnya juga sudah melalui banyak yang dari media-media lain juga sudah lihat bagaimana itu informasi dari TV analog itu untuk menuju ke digital. Hanya itu baru itu yang saya tahu persis. Dengan masih banyaknya warga yang bingung mengakses siaran digital, diharapkan pemerintah lebih meningkatkan sosialisasi. Bahkan diperlukan ketegasan untuk menunjang kebijakan analog switch off di Minahasa. Hizky Awaran Kiran melaporkan untuk Kawanwa TV